Oke, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik ya. Jadi, belum lama ini gue ke minimarket mau beli minuman. Ya, biasa gue nyari lah di kulkas display-nya. Nah, di situ tuh gue tertarik sama pembicaraan satu kakak-kakak sama temennya. Jadi, di bilang katanya, Eh, ini botol air mineralnya ya, lu mendingan pilih yang tutupnya hijau. Karena ini mengandung mineral ini, ini, ini. Jadi tuh, di tiap botolnya itu tuh katanya ada kodenya warnanya. Yang biru mengandung ini, yang warna putih mengandung ini. Jadi, lu mesti cek deh katanya di video yang gue nonton. Nah, di situ tuh gue kayak kehipnotis. Padahal ya, gue tuh di sebelah kiri. Yang itu, yang dia di sebelah kanan gitu. Jadi, ada hubungan nih. Gue jadi bengong aja gitu. Bener-bener kayak kena hipnotis. Dan di situ gue juga nggak sendiri. Ada satu lagi, mas-mas. Ya, gue nggak tau dia nungguin yang display-nya di itu. Dia ngedengerin. Dan satu lagi yang jaga minimarket. Yang jaga minimarket juga ngedengerin bengong. Ya, gue nggak tau. Mungkin dia emang tertarik sama waktu bicaranya. Apa dia mikir? Nih, goblok-gobblok pada ngapain? Gini ngalangin gue kerja. Ya, pokoknya singkat cerita ya. Itu ngebekas banget di otak gue. Jadi, begitu gue pulang. Buru-buru gue search. Ternyata emang bener videonya itu banyak. Ditiket sama di Youtube. Influencer-influencer tuh pada bikin. Dibilang katanya. Oh, itu ada kode-kodenya. Dan itu views-nya juga gede-gede. Dan gue juga tau. Video-videonya itu. Mereka pada translate dari video-video orang luar tuh. Yang pada ngebikinin. Ya, pokoknya yang lu pada belum tau. Ya, gue singkat aja. Jadi, katanya ada secret code soal tutup-tutup botol air mineral itu dari FDA. Itu Food Drug Administration di Amerika. Kalau di sini tuh namanya BAPE POM lah. Terus di Eropa juga udah ada standarnya. Ya, pokoknya kalau yang warna biru itu. Itu katanya air mineral murmi. Jadi, udah dibersihin. Jadi, bisa diminum sama lu. Terus kalau yang botol hijau. Udah air mineral dari sono. Terus disutikin mineral tambahan lagi. Terus dikasih rasa-rasa ke konsumen. Terus kayak yang botol-tutup botol hitam. Itu tuh katanya yang paling mahal. Jadi, katanya airnya udah melalui proses ionisasi lah. Pokoknya jadi pH bahasanya itu tinggi. Jadi, mirip kayak di tempat-tempat suci. Itu pH bahasanya tinggi. Jadi, punya kasiat-kasiat penyembuhkan. Biasanya tuh yang butuh botol hitam itu yang paling mahal. Terus ada yang tutup botol kuning. Yang ada di Indonesia. Jadi, ini air tuh disuntikin sama vitamin-vitamin. Ya, yang pokoknya berfungsi buat kesehatan. Terakhir ya, tutup botol putih. Katanya itu yang paling jelek. Jadi, sebenarnya air beriasa. Terus diproses. Dimatikan kumannya. Melalui kimialah. Semua segala macem. Dan itu akhirnya dijual aja ke orang. Dan biasanya tutup botol putih. Katanya yang paling murah. Terus, habis itu gue mikir. Emang apa? Bener ada yang begini-begini. Maksudnya, ngapain gitu? FDA pake secret code. Mendingan dia umumin aja gitu. Langsung. Gak usah dirahasiain. Akhirnya gue cari-cari. Gue ubuk-ubuk. Ternyata semua ini 378. Alias Sancipa. Semuanya hoak. Ya, pokoknya lu kalau liat ya. Di website FDA itu. Itu kagak ada. Malah FDA itu kasih statement katanya. Kalau sebenarnya tutup botol itu. Tuh semua ya terserah publisher itu. Air mineralnya aja. Mereka bawa warna apa silahkan. Jadi mereka gak pernah diininin juga. Dan di Eropa sendiri yang namanya EFSA. Itu yang kayak FDA-nya di sana. Itu juga gak pernah ngeluarin yang kayak begini. Lagian ya, gak usah lu ubek-ubek website FDA. Itu sebenarnya lu mestinya udah curiga dari beberapa tahun yang lalu. Ceritanya aja udah inkonsisten. Berubah-berubah. Zaman dulu dibilangnya katanya tutupnya warna hijau yang paling bagus. Terus yang warna merah jelek. Itu dimana-mana tuh kalau cerita ya udah berubah-berubah tiap tahun. Lu deh mesti mempertanyakan keasliannya ini cerita. Dan anehnya lagi ya. Lu mestinya mikir gitu loh. Minum aja tuh dibikin ribet. Mengandung ini, mengandung itu gitu. Dikasih kode-kode. Itu udah gak mungkin. Ntar nongol apa lagi. Yang tutupnya warna coklat lagi. Katanya butuh air kencing yang udah disterilin bisa diminum. Gak ada yang beli nanti. Ya cuman dari sini sih ya lu bisa mikir ya. Itu informasi di sini tuh sekarang banyak banget misinformasi. Ya gue ngerti orang sekedar translate aja deh luar. Buat kesini. Buat dibikinin video. Yang nonton juga rame gitu jutaan. Cuman ya lu mesti ngecek juga gitu. Jangan asal jeplak gitu. Oh dari luar rame. Gue jeplak gitu. Gue translate ke Indonesia. Orang yang nonton di sini rame. Akhirnya tuh udah orang ngibulin orang. Di sini tuh orang pada kena kibul lagi. Itu sampai orang kira bener-bener fakta beneran lu anjir. Cuman gue gak bisa kesalahin sih. Kalau gue biar influencer-influencer sini. Mungkin aja mereka takut. Ntar kalau nge-revisi dibilangnya tukang hoak. Atau kadang tuh follower-follower sendiri tuh juga ngebentuk ego influencer gitu. Jadi begitu mereka udah rame gitu. Mereka gak mau ngakuin kesalahan. Lu pengen aja gue pernah ngeliat nih di komen. Ada orang ngomong katanya. Oh ini salah nih kayaknya meskinya begini. Itu mudah bentar follower-followernya pada nyerang katanya. Ah si paling fakta. Sotoy. Dan akhirnya influencer-nya juga ikut-ikutan. Ya kalau menurut gue misalnya ini belum pasti infonya. Tinggal ngomong aja. Unconfirmed. Gue juga selalu begitu. Kalau misalnya ada infonya belum pasti ya. Gue biar unconfirmed. Atau misalnya video gue ada yang salah. Ya silahkan revisi gitu loh. Kita kan gak bisa. Manusia gak bisa 100% bener. Makanya gue liat. Kalau di komenan ada yang itu. Gue upin gitu. Ya moga-moga sih gue gak jadi kayak begitu juga ya. Gak jadi asshole. Jangan sampai lah. Ya tapi intinya sih sekarang ya. Lu kalau nyari info tuh di internet ya. Lu bisa bijak-bijak lah. Milih-milih. Karena semua banyak yang kagak bener. Banyak yang kagak belum pasti. Itu udah langsung dibikin video. Dibikin konten. Oke sekian gitu aja. Bahasa dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, pas subscribe. Thank you.